Intro Alhamdulillah pemirsa kembali lagi bersama kami tentunya di Fajar Berkah Pasti Berkah Wah luar biasa sekali ya memang anak-anak SMK Nabi 1 Suku Harjo ini sangat banyak semangat ya Sampai sekarang masih semangat loh Teseira Sudah berkurang ya semangatnya dari awal Nah lanjut aja mungkin ya kita membahas mengenai keutamaan zakat nih Pak Ustad Kadang suka aja ada orang yang gak sadar diri Dia itu memang punya penghasilan sendiri Punya kekayaan sendiri tapi gak mau bayar zakat Kira-kira apakah ada dampak negatifnya kalau misalkan kita tidak membayar zakat Pak Ustad Ya kalau Rasulullah tadi dihubungkan dengan sahabat Rasul ya Jakat itu kata Rasul dipinta itu cuma 3 kali Oh 3 kali? Kita datang misalkan ke Teseira, Teseira gak mau bayar Tunda dulu Datang lagi tuh Teseira bayar zakat gak mau lagi bayar Tunda lagi 3 kali Teseira minta lagi zakat Gak dikasih juga Maka waktu di dalam kisah tadi yang di lewatkan oleh Bukhari Kata Rasulullah ya seorang itu akhirnya dijatuhkan miskin lagi oleh Allah Waduh 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 Bahaya Bahaya Ternyata sangat penting ya zakat itu Waduh temen-temen nih mungkin ya harus bayar zakat jangan sampai lupa nanti kena musibah na'uzubillah kan ya Nah Pak Ustadz nih Kinen juga penasaran kan katanya kalau misalkan berzakat itu kan sebagai apa ya penolak balalah di dunia gitu Itu juga bisa jadi investasi gak sih kalau di akhirat nanti? Oh jelas Jelas Nabung juga berarti hitung-hitungnya ya buat nanti di akhirat Ya mungkin kalau bentuk materinya untuk saudara kita Tapi Allah akan mengukur sejauh mana keikhlasan kita mengeluarkan itu saja Itu dia tingkat keikhlasannya Percuma ya berarti Pak Ustadz kalau misalkan kita bayar zakat tapi sebenarnya hati kita gak ikhlas Ogahan gitu kan ya Sebenarnya begini hukumnya zakat itu wajib Oh wajib Nah ikhlas gak ikhlas kayak bayar saja Tetep Tapi kalau yang gak ikhlas gimana? Tetep Pahalanya tetep sama atau beda nih Pak? Biar Allah yang menghitung Nah gitu dia Gampangnya begini Kalau sosial sih gini Kalau kita melihat bahwa pahala itu diterima Sholat itu diterima oleh Allah SWT gitu ya Zakat itu diterima Itu lihat dalam kehidupannya Coba lihat Kalau sholat itu diterima Pasti dia insya Allah pandai bersedakuh Pandai mengeluarkan zakat Itu kalau sholat seseorang diterima oleh Allah Gampangnya begitu Karena kalau kita lihat di Al-Quran Itu korelasi positifnya ke arah tadi bersedakuh Apa yang kita miliki Apa yang kita punya Itu disumbangkan atau diberikan ke orang lain Itu korelasi positifnya ya Kalau kita lihat Jadi tetep saja harus dengan Niat hati yang baik Hati yang ikhlas Kalau ogah-ogahan ya Mungkin bisa dibilang sia-sia juga Meski wajib ya Pak Ustaz Sayang banget ya Pak Ustaz Padahal kalau ikhlas Dia dapat pahalanya lebih lagi dari Allah SWT ya Nah terus tantangannya apa sih buat bayar zakat ini Ya itu tantangannya tadi Ketika kita miskin kita dekat sama Allah Kita mau bersedakuh Tapi ketika uang kita banyak Uang kita jadi miliarder Itu kan dihitung 2,5% dari total kayaan kita Dulu saya bersedakuh cuma 2.500 Karena uang saya 10.000 gitu Tapi ketika uang saya 1 triliun Saudaku saya berapa? Jakat saya berapa? 2,5% kan? Betul Itu jatuhnya sekitar 2,5 miliaran Eh apa 25 miliar Betul Nah 25 miliar itu dari 1 triliun Nah itu ketika melihat Wah itu besar Itulah godaan Nah iya tidak rela ya Benar Kadang-kadang Kinan mau ngasih uang Buat jajan adek aja masih gak rela Waduh Ini apalagi gitu ya bayar zakat Memang ini tantangannya Teseira Memang udah pelit dari dulu sih Terlihatan susah gitu Yang diikutin ya Jadi tetap ya bayar zakat itu selama setahun Terus dihitung 2,5% Iya dari seluruh total yang memang belum dijakatkan Karena ada harta kita kan bertambah misalnya tiap tahun Nah selisihnya nanti yang dijakatkan Kalau misalkan Pak Ustadz Ada keluarga atau mungkin kerabat yang dekat nih Tidak membayar zakat Apakah musibahnya juga akan kena ke kita gitu Sebagai keluarga yang tidak tahu apa-apa Kecipratan gitu ya Kalau tadi kan kalau misalkan lewat ayah ibu gitu kan Bayar zakatnya misalkan jadi kecipratan kan Apakah dengan mereka misalkan gak bayar zakat Kita juga jadi kecipratan Pak Ustadz? Kalau kita misalkan dalam satu keluarga tidak memperingati Seandai kita tidak memperingati ya itu tadi ada Bukan kena kecipratan ya mungkin ada pengaruh Karena kita selaku yang tahu tidak memperingati kepada yang gak tahu Tapi itu sebenarnya bukan cuma tentang zakat aja ya Pak Ustadz ya Iya bukan tentang zakat semua Mengingatkan semua ibadah ya Betul Tetap aja ya harus diingatkan Apalagi kan keluarga mungkin ya Kerabat takut kena musibah juga Iya bener Nah Pak Ustadz nih aku bingung kira-kira kenapa sih akhirnya si zakat ini bisa masuk ke rukun apa? Rukun Islam Iya begini Karena di Al-Qur'an itu Allah banyak sekali memberikan kalamnya ya Bahwa Waktu zakat itu di dalam Al-Baqarah yang saya ketahui juga Berapa surat itu apa berapa ayat gitu cerita Belum surat-surat yang lain Itu kurang lebih di atas 15 surat yang cerita tentang betapa pentingnya zakat Yang pertama itu kan kita bersahadat ya Sholat, zakat, puasa Nah disini jadi satu ketentuan akhirnya itu masuk dalam satu rukun Islam Rukun Islam itu adalah wajib ya Kecuali yang terakhir itu Kalaupun kita mampu, memang gak silahkan Kalaupun kita tidak mampu, kita berdoa kepada Allah agar kita tetap dimampukan pergi haji Makanya masuk dalam rukun Islam tuh Islam itu lima fondasi ini Jadi kalau misalkan ketentuan zakatnya kita tidak dilaksanakan Akan dipertanyakan keislaman kita Aduh Itu dia Kita gak boleh lalai ya Mentang-mentang ah ini cuma kayak gini doang Cuman zakat doang Bisa dipertanyakan loh keimanan kita loh Nanti disangka Islam KTP dong ya Pak Ustadz Aduh Misalnya aku mau nanya apa ya Ternyata Pak Ustadz kalau misalkan kita nih mau bayar zakat Misalkan zakat mal nih Yang memang penghasilan Tapi biar disebar-sebar gitu Aku udah bayar zakat Pamer lah intinya itu gimana tuh Pak Ustadz Ada ketentuan di dalam izmanya ulama itu diperbolehkan Oh diperbolehkan Boleh kan silahkan Jadi bukan sesuatu yang ria ya Tapi yang diumumkannya bukan oleh kita Misalkan oleh Ta'min Masjid gitu ya Alhamdulillah Masjid misalkan ini Baitul Mahal menerima titipan zakat sebesar sekian Dari Bapak Anu atau Saudako Boleh-boleh saja Oh boleh saja Tapi kalau diumumkan oleh kita berarti ria Nah gitu Itu aja silahkan tinggal kita bagaimana gitu Tapi kalau misalkan Ta'min Masjid memumumkan Gak apa-apa itu Itu hal yang sah-sah saja ulama membolehkan hal demikian Nah Pak Ustadz nih ya Kalau tadi kan kita udah panjang lebar ngomongin tentang zakat nih Tapi kita tuh gak tau kenapa bisa muncul zakat Asal-asalnya tuh dari mana Ustadz boleh dong sharing-sharing Ya begini Di zaman Rasulullah ya Sebenarnya ketentuan zakat itu bukan waktu Rasulullah ketika kenabian saja Tapi sudah ada sebenarnya Oh sudah ada Waktu zaman Zahiliyah itu sudah ada Dengan cara bagaimana mereka itu kafir kurais Kaum kurais itu setiap tahun itu suka memberikan persembahan-persembahan Entah itu buah-buahan, entah itu daging, entah itu binatang Itu di kaabah setiap tahun gitu Jadi ketika mereka melaksanakan ibadah Mohon maaf dulu juga ada ibadah haji ya Sebelum ibadah hajinya tidak seperti yang dikatakan Rasulullah ya Masih zaman yang dulu Nah itu setiap tahun tuh ada memberikan persembahan itu Asal mulanya disana sebenarnya sudah ada peristiwa sosial ya Orang memberikan sesuatu makanan kepada ini Asal mulanya kan banyak kaum ini ya Apa sih namanya Dari seluruh penjuru itu ketika Mendekati bulan haji itu pada datang ke Mekah Melaksanakan haji bersama-sama Dan mereka itu bawa itu Bawa persembahan-persembahan itu Buah-buahan apa gitu simpen Silahkan saja dimakan oleh siapa saja Awang mulanya dari situ Akhirnya tunggu lah zakat Bawa zakat supaya ditentukan nanti dengan kadarnya Tuhan, Masya Allah Luar biasa Jadi balance loh ini Teh Seira Gak semana-mana doang Aturan ini tuh dibuat supaya nantinya jadi seimbang juga Betul Kan tadi keadilan sosial dalam agama Islam ya Pak Ustadz Nah Pak Ustadz ini ada gak sih kata-kata inspirasi Biar sobat-sobat yang ada di rumah nih Yang penonton-penonton hari ini Itu mau buat bayar zakat Kadang suka ada yang bebal ya Kira-kira mungkin ada omongan gimana Pak Ustadz Kalau saya sih bilang bagi Kalau kita Anda zakat Insya Allah berkah Kalau zakat Insya Allah berkah Jadi jangan Waduh jangan lalai bayar zakat ya teman-teman Dan mungkin ada yang mau lewat seperti biasa Tapi mungkin pemirsa di rumah atau teman-teman nih Disini yang lagi nonton Kalau misalkan mau ngasih pertanyaan Boleh banget kontak ke nomor mana Teh Kinan Ke 0813-9447-7912 Dan mungkin jangan lupa ya langsung aja dikirim Pertanyaan-pertanyaannya biar langsung dijawab sama Pak Ustadz Jangan kemana-mana dan tetap di Fajar berkah Pasti berkah Pertanyaan-tanyaan kamu Terima kasih.